Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jun, kamu nyariin om, ini baru pulang dari kantor Kenapa Jun, ada perlu sama om Enggak, enggak Enggak ada kok Anu, tadi saya soalnya keterusan ngomongannya si Popo sama si Adit Mereka lagi main Om Pimpa, Layum, Gambreng, Po Ija, pake baju rombek gitu Jun, Jun, kamu tuh ada Enggak ada aja Pi, perhatiin gak sih? Kalau si Jun belakang ini suka ngomongnya aneh Mami gak usah diambil hati lah Namanya juga anak muda Om Jun Nyong nangkene, Bos Udaranya seger Aduh, ngapain si om Jin di atas atap rumah gitu Turun dong What happen ayah naon, Bos? I'm coming Nompok, Bos Harapin melaku-melaku Naik surbang ay Ah, surbang mulu Bosan Skateboard dong, sekali-sekali Wah, skateboard tuh bahasa Inggris, Bos Kalo om Jin ya suka teboar Gampil, Bos Wah, asik Kita main di taman yuk Oh, cek Akulah malah hampir milenium Dari Gunung Sari Kesaktianku yang hebat ini Tidak pernah terkalahkan oleh siapapun juga Tapi Aku belum punya suami, Bos Umur kemudian bertambah Ibu-bu-bu pun keliatan kurang sensi lagi Kalau begitu Aku harus cepat-cepat cari calon suami Nanti Kalau aku sudah bertemu dengan lelaki kerjaanku Aku Aku akan melamar dia Wah, asiknya om, bisa santai om Wah, tapi om, ada mobil om Lompat aja, ayo bantu Gila tuh si Jun Kok minta meluncur di atap mobil gitu deh Hebat banget ya dia Dengan skateboardnya Hai Jun Eh, Vina Masari Waduh Jun, gue baru tau tuh Kalo lo bisa ngelompatin mobil Pake skateboard kayak tadi Hahaha Apa dulu dong Jun Wah, kalian kok nyantai banget sih Ada acara gak buat Sabtu Lusa? Gimana kalo kita besok jalan-jalan? Hmm, ke mall aja Gue bosen lah kalo ke mall dulu Tuntuk Eh, kita ke vila aja yuk liburannya Kebetulan tuh, adik bokap gue punya vila di puncak Asik bos, ikut ya Dan Popon punya sekilas imponan Ih, kayak RCT aja deh lo, Popon Eh, info apaan? Tuang dengernya dulu dong Emang aja Ih, matre banget sih lo Nih, gopek Gopek Ih, beli bakso aja kagak cukup Goceng nape, Nom Bener-bener deh lo, Cumpon Nih, Goceng Tapi, gimponya harus oke ya, Pol Uuuuh, pasti Gini, non Waktu popon ke kamarnya non-pina KT-nya non-sari, non-pina Sama mas Jun mau berlibur ke puncak Oh, begitu ya Pokoknya Gue musti ikut, Pol Oh Loh, kok minum gue abis? Bocor, Kalinan Udah ya, Popon mau ngegosok Ntar diomelin ibu lagi Besok kan sudah hari Sabtu, Bos Kita jadi gak piknik ke gunung, Bos Wah Oh iya ya Waduh, ampe lupa mau beresin baju Mana tas diperlukan si Boni lagi Gak usah repot-repot, Bos Eka sediain Buset Gede amat Ki mau keluar negeri aja Kegedean, Bos Don't worry Eka tuker sama yang kecil Enggak, ini baru pas Eswin, lo gak ngajak si Dewi ikutan ke puncak, kan? Enggak, tenang aja Lagian, ngajakin dia ngapain Dia tau rencana kita juga engga Aman deh kalau gitu Udah siap? Udah, cabut Udah, temen gue dan Yah, dia bilang heboh mau ikut Bos Lo mau kemana sih? Jutek banget sih lo Eh, gue tuh mau ke puncak, mau ke vila om gue Bukan mau ikut dengan kalian Namanya vila om lo dimana? Ya, deket, deket vila lo juga sih Eh, vila lo apa sih namanya? Green Apple Garden Nah, deket-deket situ Gini aja deh, pokoknya kita berangkatnya bareng nih ke sana Tapi nanti kita baru pisah di sana, oke? Yuk 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 Ya, gak ada yang mau atas yaudah gue atas sendiri Wah, asik banget vilanya nih, Vin Gue untung kita berangguran di sini Ayo, ini kan berkat kebaikan hati om gue, Jun Lagian vilanya kosong kok seminggu Loh, Wi, lo kok masih ngikutin kita sih? Emang rumah om lo di mana? Duh, kenapa sih lo jutek banget sama gue? Tenang aja, gue ada kok nama vilanya Ini sih acting, Bos Eh, Wi, lo nyari apaan? Gawat, Jun Kertas kecil yang ada nama vila om gue itu Ilang, gak tau kemana, Jun Hah? Ilang? Masa sih? Kok kita kok mau berlikutan pergi liburan ke vila? Itu kan vilanya om Mbak Fina, Dit Meski papi kenang sama yang punya Kita kan gak diadak Masa maksa harus ikutan pergi? Ah, Mbak Dewi gak diajak liburan? Kok tapi ikutan? Kalau itu sih lain, Dit Mbak Dewi tuh orangnya memang gablek kan? Cuek, gatel, dan cenderung atau malu Jadi wajar aja kalau dia tuh maksa ikut walaupun gak diajak Mami, jangan ngomongin orang begitu dong Eh, Papi nih Selalu udah gitu, Papi Papi naksir dia, ngaku aja deh Ini ngomongin vila kok jadi ngomongin si Dewi? Lagi yang naksir dia siapa? Si Bos take rumah hak baru nyampe Eh, udah ninggalin vila, putri-putri ditinggal Punahun Bos Abisan sebel sih Om Jin Kita disini mau liburan? Mau santai? Eh, mereka malah ribut-ribut Ya, si Dewi memang biang keroknya Dia kan cuma mancing-mancing Bos Supaya ikutan dia Iya, saya juga mana tau Kalau ternyata si Dewi ngakalin Fina Daripada ribut mikirin Dewi Mending kita piknik di udara Pake surbang Bos Wah, ide bagus tuh Om Kita kan bisa lihat pemandangan dari atas Rebes Bos Siapin ya Ladies and gentlemen The winner is Eh, sorry Flight number 007 Akan segera take off Penumpang laki-laki Perempuan, nenek, kakek Segera naik Monggo Bos Hehehe Asik, terubang deh kita Fly me to the moon Hehehe Wah, refleksnya luas juga Om Pemandangan dari atas Bagus banget kelihatannya Ember Hehehe Halo Iya, bener Ini rumahnya Pak Samsul Sape nih Oh, nih Ini pohon-pohon pembantunya Iya, ini sape Oh, om Obung Oh, obung Oh, obung Obungnya non-dewi dari Medan Ada apa? Oh, kagak ada Lah, non-dewinya kan berlibur ke vila omnya Yang di, yang di mana? Yang di puncak Iya Apa? Tulangnya kagak punya vila di puncak Eh, jangan marah sama popon Iyih, mati Ini sih Kenapa, pot? Untuk Obungnya non-dewi telepon Marah-marah lagi sama popon Loh, kenapa masih marah-marah sih omnya? Katenye non-dewi itu boong Soalnya tengkorak Eh, bukan itu tulang Tulangnya non-dewi katanya kagak punya vila di puncak Ibu, serem nih Sudaranya non-dewi Ada yang tinggal tengkorak Kayak jerangkung Pon, kamu tuh goblok banget sih Tulang itu bahasa Medan Artinya om Om Daripada kita suntuk, mendingan kita berenang Iya, biarin aja tuh si Dewi cari vila omnya kebingungan Halo sayang Mau nemenin om gak? Eh, kalau ngomong liat-liat ya Sudah saya liat Kalian berdua cantik-cantik kok Mau ya nemenin om subur? Eh, emangnya kita wanita murahan? Oh, jadi kalian wanita mahalan Jangan gak apa-apa Uang om subur banyak kok Ayo mau ya? Eh, jangan sel-sel pegang ya Masih saya panggil keamanan loh Eh, udah deh Rik, tinggalin aja Yuk, yuk Waduh, cantik-cantiknya Coba mereka mau sama saya Kalau gue bilang vila om gue gak ketemu Pasti Tina sama Sari gak mau tau Repot dong gue Maju kena, mundur kena Ini vila siapa ya? Semoga aja orangnya baik Wah Ini cewek cantik lagi Halo sayang Halo kek Kok saya dipanggil kakek? Panggil om dong Panggil saja om subur Om subur? Ya Vila-nya kok bagus sih? Ya Namanya saja orang kaya Eh, ano Om sendirian loh Disini Eh Wah Kebetulan dong om Saya juga belum ketemu sama temen saya Eh Om mau gak nolongin saya? Nolongin cewek secantik kamu Ya jelas mau dong Ayo Mau dipijit Atau Mau dijendong? Ih, bukan itu om Lapa? Nanti Om saya kenalin sama temen saya Terus Om subur bilang tulang saya dari Medan Ya? Oh begitu Oke, oke, oke Allah maha besar Ciptaannya begini indah Begini asri Ico royo royo Betul om Nah kita tuh harus bisa menjaga lingkungan ini Biar nanti bisa dinikmati sama generasi penerus kita Ya gak? Ember Yang diatas itu Pasti mahluk jin Aku ingin tahu Perasaan ada yang ngikutin bos Wah Itu kan makhlak hampir bos Mana om Saya mau lihat dong Kenapa dia membawa manusia ya? WSW Bapak belas bele Eh Nah, lihat sendiri tuh Nih Halo sayang Kelihatannya Kamu jin sakti ya Kalah birang seksi ini Mau kenalan denganmu Nama ku adalah Jin Mustafa bapak dan yang ikut terbang dengan aku adalah bosku namanya Arjuna panggilannya Jun jadi namang jinn Mustafa meski tua kok kelihatan oke juga ya bagaimana kalau aku jadi suamiku ih buset om jangan mau malampir kan jahat eh malampir biar gue masih bujangan kalau gue pilih Bini itu jin yang cantik yang baik hati yang kaya raya bukan kayak kamu jin aliran sesat jin narkoba bau mengajar kau jin Mustafa aku malampir milenium tidak pernah ditolak mentah-mentah kalau yang mentah-mentah itu maka redok lalapan kalau kamu mah kayak ikan bawal yang mati diselokan udah sebulan aku tidak terima penolakan Mustafa kita lihat aja nanti malampir milenium pasti akan mendapatkan cara untuk memilikimu ya udah jelas-jelas ditolak ngancem lagi mu daripada pusing mikirin malam hampir ingat kita berenang Om Wah hujan begini mau berenang bos Iya ya enggak apa-apa kan enak ya Oh ujian-ujian begini berenang eh emangnya lu tuh garam takut sama air ah aduh enaknya berenang gak ada si Dewi aja loh aduh lo iseng deh aduh aduh jangan ngebalas gitu dong ah halo Jun waduh Well kalian udah berenang duluan nih hujan-hujan nih berenang ABS Duduk eh, kok nanti Eh,位 jadi Eh,eanie Eh,mauan yang kur ngehajar Dρηak-d irref deals Kala bales gitu Temen saya Wiliramastali kemana ya dia pergi kali jalan-jalan Oooh temen kamu cewek dua yang cantik-cantik itu Kok di bilang cantik sih Eh,cantik mana mas saya Hehe cantik kamu dikit Hehehe Om tau tadi mereka berdua ke arah kolam renang Terus pilih ayo Ayo lagi-lagi Ayo Tiat-tiat dong, waduh kolam nyirap Eh Wih, lo katanya nyari villa om lo, udah ketemu belum? Udah dong, eh om gue juga ikut kemari, terus gue mau ngeliat tulang Bentar ya, tulang Halo, apa kabar? Saya Subur Pangapian, tulangnya Dewi Hah? Orang Batak kok logatnya Jawa? Tari-tari, itu kan om-om yang bodain kita waktu itu Bosan ganti baju ya bos Eka mau cuci mata dulu nanti Iya, iya Hehehe Ini kesempatanku untuk mengakali si Mustafa dan tuannya Hehehe Om Jin katanya mau tunggu di sana Hmm Ya udah deh, kita balik ke villa aja lagi Hehehe Baik Tuan Kita naik kasur terbang, nanti emak eh eh om Jin siapkan Hehehe Loh, lo pake kasur terbang segala, villanya kan deket Mendingan jalan kaki aja Ayo naik Jangan tantang Kenapa om Jin jadi galak ya? Wah, jangan-jangan dia bukan om Jin lagi Loh, kok kita terbangin ke arah sini? Itu mau kemana sih om? Hehehe Aku bukan om Jin Aku adalah nama lampir milenium Yang akan membunuhmu Jika si Mustafa tidak memengadang aku